Ya, makasih. Selamat malam semuanya ya, bisa dengar ya suara saya. Bersyukur hari ini saya boleh kembali melayani saudara di GKA AKP ya. Nah, saudara sekalian saya akan share screen seperti biasanya. Nah, saudara sekalian saya diberikan tema membahas tentang satu tema yang sudah sangat familiar sekali sebenarnya ya, bagi kita yaitu garam dan terang di tengah-tengah dunia saat ini. Nah, kita tahu saudara bahwa mungkin soalnya bisa di silent ya, pesertanya. Nah, saudara kita tahu bahwa ucapan Tuhan Yesus di dalam kotba di bukit ini mencatat tentang garam dan terang dunia ya. Saya akan membacakan ayatnya seperti ini. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kagidian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya, terangmu itu bercahaya. Seperti bercahaya di depan. Konteks garam dan terang dunia ini muncul di dalam tiga Injil ya, Matius, Markus, Lukas. Tapi seperti biasanya, kita akan mengambil dari Injil Matius sebagai referensi kita. Nah, sebelum kita membahas tentang arti daripada ayat ini, saya ingin mengajak saudara melihat sebenarnya apa hubungan daripada ayat ini dengan ayat di atasnya. Kita tahu kalau di dalam Injil Matius, konteks garam dan terang dunia ini muncul di dalam Kotba di Bukit, di mana ayat 1-12 itu berbicara tentang ucapan bahagia. Jadi, apa sebenarnya hubungan saudara antara garam dan terang dunia ini dengan ucapan bahagia di atasnya? Ada beberapa perspektif yang ingin saya bagikan kepada kita sebelum kita mengupas ayat ini artinya apa ya. Yang pertama itu dari Robert Gundry. Saudara Robert Gundry itu langsung saja saya terjemahkan, memberikan satu hubungan antara garam dan terang dengan ucapan bahagia, kira-kira artinya bahwa ini adalah the reason for the persecution of disciples. Jadi, artinya gara-gara murid-murid ini menjadi garam dan terang, maka murid-murid ini dianiaya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ucapan bahagia yang terakhir, itu kan berbicara tentang penganiayaan. Berbahagialah kamu oleh karena kebenaran kamu dianiaya. Jadi, Robert Gundry mentafsirkan mengapa mereka dianiaya? Karena mereka adalah garam dan terang dunia. Nah, ini perspektif dari Robert Gundry. Yang kedua saya memberikan dari orang yang bernama Andri Kojak. Nah, saudara Andri Kojak memberikan tafsiran seperti ini hubungannya. Dia memberikan di dalam tafsirannya itu menyebut garam dan terang dunia itu sebagai teks dua. Teks satunya apa? Yaitu ucapan bahagia. Jadi, hubungan antara teks satu dengan teks dua itu kira-kira dia memberikan perkataan kira-kira ini sebagai satu tantangan. Tantangan kepada murid-murid atau kepada pendengar ucapan bahagia. Yaitu bahwa mereka kalau menerima tantangan Tuhan Yesus ini, mereka akan menjadi garam dan terang dunia. Sebaliknya, kalau mereka menolak daripada tantangan Tuhan Yesus ini, ya berarti mereka tidak menjadi garam dan tidak menjadi terang dunia. Dengan kata lain, apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam ucapan bahagia itu menjadi sia-sia. Ini tafsiran yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, dari Craig Kinner. Craig Kinner di dalam tafsirannya mengatakan, kira-kira artinya itu adalah ini sesuatu peringatan, saudara. Nah, makanya dia memberikan kata disciple, murid dalam tanda peti. Ini peringatan bagi orang-orang yang tidak melakukan atau tidak menghidupi satu gaya hidup dari kerajaan Allah. Mereka itu sama seperti garam yang tidak ada gunanya atau terang yang tidak terlihat. Hidupnya itu adalah nothing, sia-sia. Jadi ini peringatan. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang garam dan terang, dia memberikan satu warning kepada pendengarnya. Eh, kamu kalau cuma mendengar tok, tapi tidak melakukannya, berarti kamu sama seperti garam yang kehilangan keasinannya atau terang yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat orang. Nah, terakhir, saudara, dari D. Eckerson. D. Eckerson di dalam bukunya memberikan satu tafsiran yang saya garisbawahi ya. Bahwa ini adalah satu motif implisit di dalam ucapan bahagia. Sekarang itu menjadi satu hal yang nyata. Dengan kata lain, saudara, D. Eckerson itu ingin mengatakan bahwa garam dan terang ini merupakan satu ekspresi dari ucapan bahagia. Jadi ucapan bahagia itu ada sesuatu yang dimengerti oleh murid-murid secara internal, secara implisit. Tetapi sekarang dinyatakan, yaitu para murid, kaum orang percaya, the believers as witness sebagai satu saksi. Mereka mengekspresikan, mereka mengaplikasikan apa yang ada di dalam ucapan bahagia tersebut. Nah, ini kira-kira empat perspektif ya hubungan garam dan terang dengan ucapan bahagia di atasnya. Nah, saudara, dari tiga perspektif ini, saya mungkin masih bisa menerima yang dua sampai yang keempat. Tapi yang pertama itu saya rasa kok tidak berhubungan ya. Itu bukan alasan untuk menjadi penganiayaan bagi murid-murid. Jadi, saudara sekalian, saya tidak melihat bahwa ajaran Tuhan Yesus tentang garam dan terang ini merupakan sebab bahwa murid-murid itu dianiaya oleh dunia. Tetapi ini adalah konteks yang berbeda, ajaran yang berbeda, selain ucapan bahagia, tetapi masih ada hubungannya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk mulai melihat apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan dengan kalimat ini. Yang pertama, saudara, kita akan melihat kalimat Tuhan Yesus tentang garam dunia ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada pendengarnya adalah, kamu adalah garam dunia. Saudara, yang pertama saya ingin mengajak kita memikirkan tentang garam. Nah, khususnya para ibu-ibu sudah sangat familiar dengan garam. Karena setiap hari pasti berhubungan dengan yang namanya garam. Tapi pernahkah kita itu memperhatikan, saudara, garam ini ternyata merupakan satu sat yang bersifat paradoks ya, bersifat agak membingungkan. Membingungkannya begini, saudara, garam itu tidak boleh bercampur dengan sat lain atau sat tertentu, ya, sat tertentu yang bisa membahayakan dirinya. Kenapa tidak boleh bercampur? Supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Tetapi pada saat yang sama, saudara, garam ini tidak ada gunanya jika dia tidak bersentuhan dengan sat yang lain. Nah, saudara, bisa membedakan, misalkan ya, garam itu kalau kecampur dengan bensin atau dengan air, dia menjadi hilang gunanya, saudara. Dia akan larut, dia tidak bisa berfungsi, kecuali memang untuk sengaja mengasinkan air, ya. Tetapi, saudara, garam ini kalau kecampur dengan sat-sat tertentu, dia itu akan tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau garam itu tidak bersentuhan dengan sat lain, dia juga tidak ada gunanya. Kalau kita memiliki garam satu karung, kita simpen di dalam karung yang sama, maka garam itu tidak ada gunanya. Garam itu tidak bisa menggarami sesamanya. Dia harus bersentuhan dengan sat lain, baru dia itu menjadi sesuatu yang berfungsi. Jadi, Tuhan Yesus di dalam kalimat ini itu ingin mengingatkan kepada pendengar dan kepada kita, saudara, dua kalimat yang saya garisbawahi. Kita ini tidak boleh bercampur dengan dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita itu tidak ada gunanya kalau kita itu tidak bersentuhan dengan dunia. Yang di mana kita hidup saat ini. Nah, itulah gambaran paradoks dari garam. Jadi, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat, kamu adalah, di sini kita melihat adalah satu bentuk metafora. Saudara, di dalam ilmu hermeneutik, ya itu ada satu istilah namanya metafora. Yaitu metafora itu menyamakan satu benda dengan benda lain atau orang dengan benda lain dan sebagainya. Contoh lain, saudara, ketika pemasmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Itu metafora. Jadi, pemasmur itu membandingkan, menganalogikan Tuhan itu seperti gembala. Nah, biasanya metafora itu memakai kata adalah. Nah, Tuhan Yesus di dalam bagian ini, saudara, juga memberikan kepada kita satu metafora. Yaitu, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah, ini memberikan kepada kita satu makna. Yaitu, bahwa sebenarnya, saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah memerintahkan kita menjadi garam. Tuhan Yesus itu tidak pernah memerintahkan kita menjadi garam. Tapi, Tuhan Yesus itu sedang menunjukkan identitas kita, hakikat kita, natur kita, kekristenan yang memang adalah garam. Jadi, ingat baik-baik. Di dalam kalimat ini, di dalam ajaran ini, Tuhan Yesus itu tidak memerintahkan kita menjadi garam. Tetapi, Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah garam. Sama seperti pemasmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bukan berarti pemasmur mengatakan Tuhan akan menjadi gembalaku. Tapi pemasmur mengingatkan memang Tuhan, hakikatnya, naturnya adalah gembala kita. Jadi, saudara, kita ini ketika percaya kepada Kristus, kita ini sebenarnya memiliki natur sebagai garam. Identitas sebagai garam. Tidak adalah lagi perintah, hendaklah kamu menjadi garam. Dalam arti, dulu bukan garam, sekarang menjadi garam. Tidak seperti itu. Jadi, ini adalah hal yang harus kita ingat baik-baik ketika kita membaca akan ayat ini. Nah, yang menariknya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan ada peringatan di dalam ayat ini. Ada peringatan di dalam ayat ini, yaitu jika garam itu menjadi tawar, maka dia tidak ada gunanya lagi. Jika garam itu menjadi tawar. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan sedikit peringatan Tuhan Yesus ini. Kata tawar yang dipakai di dalam ayat ini, saudara, itu berasal dari kata Yunani morante. Ya, dari kata morante itu muncul kata moron. Moron itu berarti bodoh atau tolol. Nah, maka sebenarnya arti letterlek dari jika garam itu menjadi tawar. Artinya jika garam itu menjadi foolish, become foolish. Menjadi bodoh, menjadi sia-sia. Nah, apa artinya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini? Ini menunjukkan kepada pendengarnya, yaitu sesuatu yang kehilangan fungsinya sebenarnya. Jadi menjadi tawar itu bukan berarti garam itu kehilangan keasinannya, tetapi kehilangan fungsi sebagaimana seharusnya. Saudara, D. Eckerisen mengatakan di dalam tafsirannya bahwa garam itu sebenarnya ada satu senyawa yang stabil. Ada yang sebut dengan natrium klorida, ada yang sebut dengan sodium klorida. Ketika garam itu tercemar, sebenarnya dia itu tetap ada unsur garamnya. Tetapi dia sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Bukan karena dia tidak asin lagi, tetapi karena dia sudah tercemar. Kehilangan fungsinya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi inilah, saudara, arti perkataan Tuhan Yesus dengan peringatan ini. Jika garam itu menjadi tawar, artinya jika garam itu sudah kehilangan fungsinya. Dia tidak bisa berguna, tidak bisa menggarami sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi ini satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam kotbah di bukit. Nah pertanyaannya, saudara sekalian, kalimat ini sebenarnya ditujukan untuk siapa ketika Tuhan Yesus mengatakan peringatan yang begitu keras ini. Ada dua tafsiran, saudara. Yang pertama, tafsiran itu mengatakan, beberapa pentafsir mengatakan, sebenarnya Tuhan Yesus memberikan peringatan ini, itu adalah ditujukan untuk orang-orang Kristen palsu. Jadi orang Kristen palsu atau cuma pendengar dari kotbah di bukit pada waktu itu, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan orang-orang seperti inilah yang bisa kehilangan fungsi garam di dalam hidupnya. Jadi bisa menjadi tawar di dalam hidupnya. Saudara, saya tidak setuju ya dengan tafsiran ini, karena menurut saya Tuhan Yesus ketika memberikan peringatan ini, kalimat ini, itu sebenarnya ditujukan bagi semua orang percaya, saudara. Orang yang belum di dalam Tuhan, sebenarnya tidak pernah menjadi garam di dalam hidupnya. Orang yang belum born again, dia tidak memiliki hakikat sebagai garam atau terang. Jadi aneh sekali kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu akan kehilangan fungsi garam. Nah fungsi garam apa walaupun mereka tidak pernah jadi garam? Saya lebih setuju kalimat ini justru ditujukan bagi semua orang Kristen. Nah bagi semua orang Kristen di sini termasuk adalah baik secara institusi, yaitu gereja, maupun secara individu orang percaya. Nah di dalam tafsiran daripada John Calvin bagian ini, dia mengatakan kalimat yang menarik ya, bahwa peringatan ini itu berguna bukan hanya untuk minister, atau hamba-hamba Tuhan, atau pelayan-pelayan Tuhan, tetapi untuk keseluruhan domba-domba Kristus. Jadi ketika kita membaca Matthew 5 ayat 13-14 ini saudara, kita harus ingat ayat ini itu ditujukan kepada kita, secara institusi gereja, maupun secara individu orang percaya. Nah ya, ini yang harus kita ingat baik-baik. Maka D.E. Gerson mengatakan, saudara, di dalam tafsirannya, bahwa penjelasan ini, penjelasan bahwa ini ditujukan bagi semua orang Kristen, bagi anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, itu bukan berarti karena garam itu tidak bisa kehilangan rasanya, bukan berarti Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid yang sejati tidak dapat kehilangan efektivitas di dalam hidupnya. Jadi saudara, ini satu hal yang harus kita ingat baik-baik ya. Ketika seseorang itu percaya kepada Tuhan, dia itu mestinya otomatis memiliki natur sebagai garam dan terang. tetapi memiliki natur sebagai garam dan terang tidak otomatis menjadikan hidup kita itu efektif menjadi garam dan terang. Jadi saudara, Arab ingat baik-baik maksud daripada kalimat ini. Menjadi garam dan terang dunia yang efektif itu tidak terjadi secara otomatis. Meskipun natur kita sudah menjadi garam dan terang ketika kita sudah di dalam Tuhan. Ini dua hal yang diingatkan oleh Gerson di dalam tafsirannya. Kita itu bisa kehilangan efektivitas hidup kita, saudara. Makanya Tuhan Yesus memberikan peringatan. Garam itu bisa menjadi tawar. Terang itu bisa menjadi tersembunyi, tidak terlihat orang. Nah nanti akan saya jelaskan mengapa itu kok bisa terjadi. Maka saya ingin mengajak kita sampai di dalam poin ini untuk mengingat bahwa peringatan ini ada satu peringatan yang keras dari Tuhan Yesus kepada gereja dan kepada orang percaya sepanjang zaman. Peringatan apa? Bagai Kristenan itu, saudara, bisa gagal, bisa tidak berfungsi di dalam memberikan pengaruhnya bagi dunia. Nah ini yang harus kita waspadai. Kita jangan berpikir otomatis kita pasti akan jadi garam, kita pasti akan jadi terang. Ternyata tidak. Peringatan ini justru mengingatkan bahwa itu tidak terjadi secara otomatis. Harus ada satu komitmen, harus ada satu hal yang mengikat kita untuk kita mau menjadi garam dan terang dunia. Jadi ketika kita melihat bahwa ini bukan terjadi secara otomatis, kalau sampai ini terjadi di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, atau di dalam kekristenan, kita kehilangan efektivitas kita, maka apa dampaknya? Nah saudara, saya ingin mengkutipkan dari tiga hal yang disebutkan oleh Matthew Henry di dalam tafsirannya. Jadi Matthew Henry mengatakan, ada tiga akibat kalau kekristenan itu menjadi tawar, tapi menjadi bodoh, menjadi sia-sia. Yang pertama, dia mengatakan, ini sesuatu yang akan tidak mungkin bisa dipulihkan. Jadi di dalam kalimat ini, dia mengatakan dengan apa ia diasinkan. Kalimat Tuhan Yesus ini bukan berarti dia masih bisa diasinkan, tetapi justru ini sesuatu yang tidak mungkin bisa dipulihkan. Tidak bisa dikembalikan kepada natur asalnya. Ini kalimat retorik dari Tuhan Yesus. Dengan apakah ia diasinkan lagi, atau dengan apakah ia dikembalikan fungsinya seperti sedia kalah. Jadi ini yang pertama, kalau kekristenan menjadi tawar, itu sesuatu yang tidak mungkin dikembalikan lagi. Yang kedua, saudara, Matthew Henry mengatakan, yaitu sesuatu yang tidak berguna. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada lagi gunanya kekristenan seperti ini. Tidak ada lagi gunanya. Nah, gereja seperti ini. Tidak ada lagi gunanya orang percaya seperti ini. Karena dia sudah menjadi tawar di dalam hidupnya. Maka, dampak yang ketiga, Matthew Henry mengatakan, ya tidak ada yang lain seperti yang Tuhan Yesus mengatakan, selain dia dibuang dan diinjak orang. Ya, artinya, saudara, alimat ini bukan berarti kita akan kehilangan keselamatan. Ini tidak bicara tentang keselamatan, saudara, ayat ini. Ini ayat bicara tentang fungsi, tentang dampak, tentang pengaruh kekristenan di dalam dunia. Jikalau kekristenan tidak bisa menggarami dunia, tidak bisa menerangi dunia, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatannya ribuan tahun yang lalu, yaitu apa? Dibuang dan diinjak orang. Artinya apa, saudara? Dipermalukan oleh dunia. Jadi ini ada satu hal yang sangat mengerikan. Kekristenan itu hanya ada dua akibat. Entah kita itu menjadi garam dan terang, memberikan dampak yang positif bagi dunia, atau sebaliknya, dunia mengolok-ngolok kita, menghina dan menginjak-ninjak kekristenan. Ini adalah yang Tuhan Yesus peringatkan kepada kita. Nah, saudara, inilah tentang garam. Sekarang kita lanjutkan tentang yang kedua, saudara. Tuhan Yesus mengatakan yang kedua, metaforanya adalah, kamu adalah terang dunia. Ketika kita melihat perkataan Tuhan Yesus ini, saya sebenarnya menemukan, saudara, perkataan ini adalah di dalam konteks teologi perjanjian, covenant teologi. Di mana sebenarnya, jauh sebelum Tuhan Yesus mengajarkan ini di dalam kotba di bukit, rupanya di dalam perjanjian lama, itu sudah banyak pembicaraan Tuhan Yesus, pembicaraan Allah kepada bangsa Israel sebagai terang. Saya berikan dua ayat ya. Yesaya 49, ayat ke-6. Terlalu sedikit bagimu, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yaakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, lihat, Allah mengatakan kepada Israel, aku memilih kamu ya, bukan cuma jadi hambaku, Tok. Bukan cuma untuk melahirkan suku-suku Yaakub, dua belas suku itu. Tapi aku memanggil kamu, membuat kamu menjadi terang, supaya kamu bercahaya di antara bangsa-bangsa lain, supaya mereka juga mengenal aku. Keselamatan itu terjadi di dalam bangsa-bangsa lain. Nah, kira-kira artinya seperti itu, saudara. Yang kedua, Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan, Yahweh, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi saudara, di dalam PL kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat panggilan bangsa Israel itu diselamatkan, ditepus Tuhan. Bukan cuma untuk menikmati berkat Tuhan sebagai umat pilihan, umat perjanjian, tetapi dipanggil Tuhan untuk menerangi bangsa-bangsa yang masih di dalam kegelapan. Maka kita jangan heran, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia berulang kali mengatakan, akulah terang dunia. Dan dia terus menganalogikan, memetaforakan dirinya sebagai terang. Dan sekarang dia memberikan metafora itu kepada murid-muridnya, kamu juga adalah terang dunia. Nah saudara, di dalam Alkitab ya, baik PL maupun PB, terang itu seringkali dikontraskan dengan kegelapan. Terang itu selalu artinya positif, tidak karena terang itu artinya negatif. Kalau saudara membaca, khususnya di dalam Injil Yohanes, di situ Yohanes banyak sekali memakai istilah terang, light. Dan selalu dikontraskan dengan hal yang negatif, yaitu kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di dalam kotba di bukit ini, saudara, dengan memakai satu analogi, perbandingan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. saudara, kalau pergi ke puncak, atau pergi ke, kalau di sini ke tretes, atau ke batu gitu ya, malam-malam, saudara, kalau sudah mendekati kan melihat lampu itu semua menyalah di atas gunung. Berarti menunjukkan di sana ada tanda kehidupan, di sana ada rumah-rumah orang, dan sebagainya. Nah Tuhan Yesus ingin mengatakan, kalau kamu betul-betul terang, sejati, mestinya terang di dalam hidupmu itu tidak mungkin tersembunyi. Pasti akan kelihatan, dilihat orang, dinikmati orang, dan sebagainya. Ini yang Dickerson katakan, saudara, baik di dalam perjanjian lama, maupun di dalam perjanjian baru, terang itu selalu menyimbolkan purity, kemurnian, yang dilawankan, dikontraskan dengan field, kenajisan. Terang itu menyimbolkan kebenaran atau satu pengetahuan yang dikontraskan dengan error, kesalahan atau kebodohan. Jadi kalau orang di dalam satu terang, berarti dia itu sebenarnya orang yang berpengertian, memiliki kebenaran, memiliki kekudusan, memiliki kemurnian. Nah terang itu juga menjadi satu simbol, divine revelation, penyataan Allah kepada kita, bahwa kita mengenal pemikiran Allah, kehendak Allah, yang dikontraskan dengan abandonment by God, diabaikan oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak diberikan terang oleh Allah, sebenarnya orang-orang yang dibuang, direprobit, dan orang-orang yang diabaikan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, istilah terang ini, satu hal yang sangat istimewa sekali, satu natur yang Tuhan berikan kepada orang percaya, ketika dia bertobat, ketika dia di dalam Tuhan. Sebenarnya dia diberikan dan dirubah, naturnya bukan hanya sekedar menjadi garam, tapi juga menjadi terang bagi dunia. Nah saya ingin memberikan saudara, sifat terang itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya kita setiap hari itu bersentuhan dengan terang. Kalau setiap sore hari kita nyalakan lampu di rumah kita, kita mendapat terang. Tapi kita jarang memikirkan, terang itu sebenarnya fungsinya apa? Dan fungsi itulah yang Tuhan ingin pakai, Tuhan ingin berikan kepada kita. Yang pertama saudara, terang itu selalu memiliki sifat exposing, mengungkap, menelanjangi. Saudara tidak mungkin mencari sesuatu, atau melihat sesuatu di dalam kegelapan. Kalau saudara masuk kamar, kamarnya gelap, saudara mau ambil sesuatu barang, pasti langkah pertama yang saudara lakukan, menyalakan lampu. Supaya apa saudara? Supaya terang itu menelanjangi, terang itu mengungkapkan, ya refilik, menyatakan, oh ternyata barangnya di situ, oh ternyata barangnya tidak ada, dan sebagainya. Maka ketika Tuhan mengatakan, kamu ada terang dunia, salah satu fungsi yang Tuhan berikan kepada kita, baik gereja maupun orang percaya, adalah mengungkap, menelanjangi, exposing, apa itu saudara? dosa, kejahatan, kegelapan dari dunia. Inilah fungsi pertama, dari sifat terang, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi terang itu, memiliki sifat selalu, menyatakan hal yang salah, menelanjangi, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua saudara, terang ternyata bukan sekedar, artinya cuma mengungkap, tapi terang itu juga enlighten, mencerahkan, memberikan pencerahan. Tadi Dickerson mengatakan, orang yang di dalam terang itu memiliki knowledge of God, memiliki pengenalan akan Allah. Maka orang yang di dalam terang itu memiliki fungsi, sebenarnya untuk mencerahkan. Mencerahkan apa? Mencerahkan pemikiran, mencerahkan hati orang lain, yang belum mengenal Tuhan, yang masih di dalam kegelapan. Jadi kita ingat bagaimana Pemasmur mengatakan, firmanmu itu terang bagi jalanku, dan sebagainya. Karena memang terang itu adalah untuk mencerahkan, menerangi, dan memberikan satu hal yang positif, di dalam kegelapan. Dan yang ketiga, terang itu memiliki sifat guiding, saudara, menuntun. Ini berhubungan, ketika kita mau berjalan di dalam kegelapan, yang paling kita butuhkan itu senter, atau lampu, dan sebagainya, untuk menerangi jalan di dalam kegelapan. Jadi inilah tiga fungsi terang, yang sebenarnya Tuhan ingin di dalam hidup kita, sebagai gereja, dan sebagai orang percaya, itu memiliki tiga fungsi ini di dalam hidup kita. Exposing, enlighten, dan guiding di dalam dunia yang kegelapan. Jadi inilah saudara, fungsi panggilan kekristenan, sebagai terang di dalam dunia. Jadi ini satu hal yang mungkin, seringkali kita abaikan, di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya. Jadi ketika kita sekarang sudah mengerti secara singkat saudara, tentang panggilan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, secara umum, apa sih yang dimaksud oleh Tuhan, ketika kita diminta menjadi garam, dan kita diminta menjadi terang, di dalam dunia ini. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Saudara-saudara, perintah ini itu memanggil gereja dan orang percaya, untuk memberikan satu dampak, satu pengaruh, bagi dunia, terhadap nilai-nilai iman Kristen kita, di dalam dunia ini. Jadi, ini ada satu perintah, supaya kita itu memberikan satu dampak, satu nilai, kepada dunia, melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan memberikan, kenapa sih kok Tuhan Yesus memberikan dua metafora ini, garam dan terang dunia? Kenapa kok enggak garam, kok enggak terang saja? Ya, ternyata saudara, saya merenungkan dua analogi ini, garam dan terang ini memang, memiliki karakternya masing-masing, memiliki caranya masing-masing, sehingga saya memberikan dua pembedaan antara garam dan terang ini. Yang pertama saudara, garam ini adalah satu kekuatan, untuk mencegah dosa dan kejahatan. Kita tahu, salah satu fungsi garam itu adalah untuk mencegah pembusukan. Jadi, ikan yang barusan ditangkap dari laut itu selalu, kalau tidak dikasih es, dikasih garam, supaya mencegah pembusukan. Jadi, Tuhan memanggil kita itu adalah untuk mencegah kejahatan, mencegah dosa di dalam dunia ini. Saudara, kita tidak mungkin menghapuskan dosa di dalam dunia ini ya, karena ini sesuatu yang tidak mungkin bisa. Tetapi, kita itu bisa mencegah kejahatan, mencegah dosa di dalam lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita, melalui teladan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi, saudara, kalau lihat fungsinya terang, ini berbeda, saudara. Terang ini adalah satu kekuatan untuk menyatakan kebenaran. Jadi, antara garam dan terang, ini mestinya sesuatu yang saling melengkapi. Satunya itu bersifat preventif, mencegah, satunya itu bersifat deklaratif, menyatakan kebenaran. Jadi, bukan sekedar kita itu mencegah saja, tapi kita menyatakan ini loh yang benar, ini loh yang seharusnya, melalui nilai-nilai kekristenan, melalui hidup kita, dan sebagainya. Ya, ini adalah perbedaan yang pertama antara garam dan terang. Yang kedua, saudara, perbedaan garam dan terang itu adalah, garam itu adalah satu kekuatan yang bekerja secara tersembunyi dan pelan, saudara. Jadi, garam itu bekerja secara pelan-pelan. Tidak ada telur disiram garam sebentar, lalu jadi telur asin. Tidak ada. Itu mesti melalui proses yang lama, lalu menjadi telur asin, menjadi sayur asin, dan sebagainya. Jadi, garam ini melambangkan satu kekuatan yang terjadi secara pelan-pelan. Tidak dirasakan, tetapi tiba-tiba dampaknya itu ada. Meskipun melalui suatu proses yang memakan waktu. Tapi kalau terang, saudara, itu suatu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja secara nyata, secara langsung. Nah, saudara, lihat, dua-duanya ini dibutuhkan oleh kita. Nah, kita harus memang minta hikmat kepada Tuhan, kapan kita harus jadi garam, kapan kita harus jadi terang, dan sebagainya. Jadi, ini perbedaan antara garam dan terang di dalam dunia. Nah, fungsi ini harus ada di dalam diri kita. Bukan cuma, oh, saya cuma mau jadi garam, saya cuma mau mencegah, tapi saya tidak berani menyatakan kebenaran. Tidak bisa, saudara. Oh, saya cuma mau bekerja dengan pelan-pelan saja, tidak usah secara terbuka. Tidak bisa. Ini dua hal yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja dan orang percaya. Maka, apa aplikasinya? Apa wujud nyatanya ketika Tuhan memanggil kita itu menjadi garam dan terang di dalam dunia? Saudara sekalian, banyak orang mentafsirkan ayat ini ya. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Yang selalu mengatakan, yaitu berhubungan dengan satu perbuatan baik kita kepada sesama. Jadi, kita ingat ketika baru muncul pandemi COVID tahun lalu, bulan Maret, banyak gereja melakukan aksi sosial, bagi-bagi sembako, ini dan sebagainya, dan lain-lain. Ya, saudara, itu baik. Saya tidak mengatakan itu salah dan buruk. Itu baik, saudara. Berbuat baik kepada sesama, kepada lingkungan, baik. Menjadi garam dan terang dunia? Iya. Tetapi, saya melihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini, ini tidak cukup hanya sekedar berbuat baik, saudara. Ada sesuatu yang lebih yang Tuhan minta kepada kita melalui perintah ini. Maka, perintah ini itu adalah satu panggilan sebenarnya kepada gereja dan orang percaya. Panggilan apa? Panggilan kita itu masuk di dalam peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani bukan sekedar membagi-bagi sembako dan sebagainya, tapi ini berhubungan dengan dosa dan kejahatan yang ada di lingkungan kita. Di mana Tuhan tempatkan kita. Kalau Tuhan tempatkan kita sebagai pejabat dan sebagainya, mestinya kita tetap bisa menjadi garam dan terang, yang baik, yang menjadi teladan, yang memberikan pengaruh, nilai-nilai, dan sebagainya. Ya, jadi ini sesuatu yang seringkali dilupakan oleh kekristenan, oleh gereja, dan oleh kita secara individu. Kita pikir menjadi garam dan terang, itu cuma sekedar kita berbuat baik kepada sesama, menolong orang lain. Tapi saya melihat ini lebih daripada sekedar berbuat baik. Nah, mengapa? Ya, karena dunia ini sedang membusuk, saudara. Maka Tuhan panggil kita jadi garam. Dunia ini makin lama makin gelap, makin terjerumus kepada hal-hal kejahatan dan sebagainya. Maka kita dipanggil oleh Tuhan menjadi terang. Kita seperti bangsa Israel yang tadi saya kutip, bukan sekedar dipanggil untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus, tetapi kita harus menjadi terang bagi dunia di dalam kegelapan ini. Saudara, Dietrich Bonhoeffer ya, seorang Jerman yang menentang Nazi, yang akhirnya juga dibunuh oleh Hitler. Dia mengatakan satu kalimat menarik, saya kutipkan ya, bahwa satu komunitas Yesus, yaitu orang percaya maksudnya, yang mencari atau yang bersembunyi atau yang menyembunyikan dirinya, itu telah berhenti mengikuti dia. Nah saudara, kalau ada gereja, orang Kristen, ya community of Jesus, yang bersembunyi atau yang menyembunyikan dirinya, dia tidak jadi garam, dia tidak jadi terang, maka Bonhoeffer mengatakan, sebenarnya dia sudah berhenti mengikuti Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus tidak pernah sembunyi, karena Yesus jadi garam dan terang dimanapun dia berada. Coba saudara lihat di dalam empat Injil, kapan Tuhan Yesus menyembunyikan diri saudara? Dia kadang jadi garam, dia kadang jadi terang, dia frontal dengan orang-orang farisi, celaka lah kamu dan sebagainya, kadang dia jadi garam bagi perempuan Samaria dan lain-lain dan sebagainya. Jadi saudara, kita harus ingat ya, panggilan ini adalah panggilan yang tidak bisa kita hindari, panggilan yang tidak bisa kita abaikan. Inilah panggilan gereja, panggilan orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam dan menjadi terang dunia. Nah sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, kita masuk dalam bagian yang cukup penting saudara, pertanyaannya saudara. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita menjadi garam dan terang dunia, pertanyaannya adalah, mengapa kekristenan ini tidak bisa menjadi garam dan terang di dalam dunia? Ini satu pertanyaan serius saudara. Mengapa kekristenan tidak bisa menjadi garam dan terang dalam dunia? Atau kalau sudah menjadi garam dan terang dalam dunia, tidak bisa secara maksimal menjadi garam dan terang di dalam dunia? Nah saya memberikan beberapa pemikiran untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini ya. Yang pertama, karena kita itu tidak berani tampil beda dengan dunia saudara. Ini alasan pertama. Saudara kalau mau jadi garam, menjadi terang bagi dunia, kekristenan, gereja, dan orang percaya, harus berani tampil beda. Jadi saudara maksud saya tampil beda ini bukan berarti kemana-mana kita pakai kalung salib yang gede gitu ya, pakai bajunya putih-putih terus gitu. Bukan, berani tampil beda di dalam pemikiran, di dalam tindakan, di dalam keputusan, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kalau kita tidak berani tampil berbeda saudara, kita tidak ada fungsi sebagai garam dan terang. Saudara John Stott, almarhum, di dalam tafsirannya tentang Sermon on the Mount, kotba di bukit, dia mengatakan saudara, bahwa kotba ini itu dibangun, disusun, berdasarkan satu asumsi, bahwa orang-orang Kristen itu berbeda, kata John Stott. Dan isunya di dalam kotba di bukit ini, ada satu panggilan kepada kita, untuk berbeda. Jadi, kalau saudara membaca ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin, dan sebagainya, itu kan berbeda dengan dunia. Kemudian, Sinclair Ferguson juga sama. Sinclair Ferguson juga mengatakan, berhentilah, berbeda, maka kita berhenti menjadi orang Kristen. Jadi, saudara, kalau kita merenungkan kotba di bukit, ini ajaran yang berbeda dengan dunia. Ajaran yang kontras dengan dunia. Tetapi, saudara, sayangnya ya, saya menemukan, justru banyak gereja dan orang Kristen bukan berbeda dengan dunia, malah menyamakan diri dengan dunia. Bukankah dalam Roma 12, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Justru ironisnya, banyak kekristenan zaman ini, menjadi serupa dengan dunia. Saya mengamati di dalam YouTube, kadang-kadang iseng-iseng searching, melihat ibadah gereja-gereja di dalam musim pandemi ini, yang biasa kita tidak bisa lihat, ada di luar kota, dan sebagainya. Kita sekarang bisa lihat lewat YouTube, kan? Saudara-saudara, perhatikan ya. Sekarang banyak orang beribadah di gereja itu seperti warung remang-remang, saudara. Saya tidak mengerti maksudnya apa. Ibadah lampunya di remang-remang, begitu, lalu kasih lampu sorot, ibadah gelap-gelapan, gitu. Nah ini apa, saudara? Ibadah atau seperti nightclub, atau seperti warung remang-remang, atau apa? Alasannya simpel. Oh, inilah yang lagi tren di dunia. Kita bosan dengan ibadah yang konvensional. Kita mau ibadah yang lain, suasananya. Lalu mengadopsi cara-cara dunia, nilai-nilai dunia, dan sebagainya. Saudara, kalau gereja seperti ini ya, tidak mungkin bisa menjadi garam dan terang dunia, saudara. Ini Sinclair Ferguson mengatakan ya, di dalam kalimat selanjutnya ini juga penting. Betapa kita itu lambat untuk mempelajari pelajaran penting ini. Seringkali dia mengatakan, kita itu jatuh kepada jebakan blackmail, yaitu diperas oleh dunia, yang mengatakan, kecuali saya menemukan hidupmu itu menarik, menurut cara saya, maka saya tidak akan berespon kepada berita injilmu. Jadi, saudara, lihat dunia itu selalu menuntut gereja untuk berubah, saudara. Berubah bukan arti positif, berubah menuruti dunia. Kalau kamu tidak seperti saya, kalau kamu tidak mengikuti cara kita, oh maaf, saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau terima berita injilmu. Wah, gereja ketakutan. Wah, bagaimana ini supaya gereja penuh, supaya gereja tidak kosong. Ayo kita rubah ibadah kita, kita rubah cara worship kita, supaya banyak orang datang. Nah, Sinclair Ferguson puluhan tahun sudah mengingatkan ini. Dan dia mengatakan, tapi kalau kita sekali nuruti hal seperti ini, we become prisoners of perpetual blackmail. Kita akan selamanya menjadi tawanan blackmail diperas oleh dunia. Dan dunia berubah lagi. Oh, ini sudah ketinggalan lagi. Tidak ada warung remang-remang, ganti lagi yang lain. Kita nuruti lagi, terus nuruti. Maka ingat, saudara, kenapa kekristenan tidak pernah menjadi garam dan terang di dalam dunia? Salah satunya adalah, karena kita tidak berani berbeda dengan dunia. Termasuk anak-anak muda, orang Kristen yang hidupnya, gaya perpakaiannya, dan sebagainya, tidak ada bedanya dengan dunia. Saudara-saudara, lihat ya. Kenapa kok seperti ini, saudara? Karena kita tidak mengingat akan panggilan ini di dalam hidup kita. Banyak pemuda-pemuda Kristen, gaya hidupnya aneh-aneh, pakai tindik, pakai tato, macam-macam, supaya dianggap up to date, supaya dianggap menjadi orang yang modern, takut ditinggal teman, dan sebagainya. Nah, ini orang seperti ini tidak mungkin bisa menjadi garam dan terang di dalam dunia. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, kenapa gereja kekristenan tidak bisa jadi garam dan terang? Ini yang penting, saudara. Tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan, atau kompromi. Saudara-saudara, kalau kita mau jadi garam dan terang di dalam dunia ini, baik institusi gereja, maupun individu, bukan saja kita itu dituntut, harus berani tampil berbeda dengan dunia, tapi kita itu tetap harus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau poin kedua ini kita kompromikan, saudara, maka kekristenan akan kolaps, hancur, dan tidak mungkin bisa menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara, di dalam bukunya Vincent Chung, Vincent Chung di dalam bukunya Sermon on the Mount, ini mengatakan satu kalimat yang menarik, yang menjadi fenomena kekristenan zaman sekarang, saudara. Mengapa kekristenan tidak bisa jadi garam? Lihat, dia mengatakan, gereja-gereja di mana-mana telah memeluk religious pluralism, pluralisme agama. Banyak gereja sudah tidak percaya Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, saudara. Banyak hamba Tuhan sudah percaya, oh jalan keselamatan itu banyak, Yesus itu cuma salah satunya. Ini inti dari religious pluralism. Banyak gereja sudah terjebak jatuh kepada moral, relatifisme. Yang penting jadi orang baik. Tidak usah lah ngerti firman Tuhan. Yang penting kamu jadi orang baik, tidak mencuri, tidak berjina, tidak apa-apa. Sama dengan agama-agama lain. Jadi banyak gereja sudah terjebak kepada hal-hal yang bersifat politik. Biological evolutionism jatuh kepada pandangan evolusi. Sudah tidak percaya akan penciptaan dan sebagainya. Dan ini yang penting, saudara. Mereka, orang Kristen dan gereja, banyak encourage abortionism. Men-encourage, mendukung gerakan aborsi. Ini sesuatu yang terjadi di luar negeri, mungkin juga ada di dalam negara kita. Dan yang lebih mengerikan sudah dikatakan, banyak gereja, ordain homosexual to the ministry. Meng-tahbiskan pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki LBGT. Jadi lihat, saudara, beberapa waktu yang lalu banyak gereja juga mulai kompromi dengan LBGT. Oh, tidak apa-apa. Kita harus mengasihi mereka, menerima dia, menerima mereka apa adanya. Ya betul, saudara. Kita harus menerima orang berdosa, tapi bukan berarti menerima dosanya. Ini sesuatu yang terjadi belakangan ini, sehingga membuat gereja tidak bisa jadi garam dan terang di dalam dunia, karena kita kompromi terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang poin kedua ini, bagaimana kita bisa tidak kompromi kepada firman Tuhan? Salah satunya adalah, yaitu melalui pemberitaan firman. Vincent Jung juga mengatakan kalimat yang sama. Kita itu dipanggil jadi terang di tengah-tengah dunia ini, saudara. Itu adalah melalui kotbah kita. Nah ini khususnya berhubungan dengan gereja, dan khususnya lebih detail lagi dengan fungsi sebagai seorang hamba Tuhan. We are shine as light by our preaching. Jadi, saudara, kenapa gereja tidak bisa menjadi garam dan terang dalam dunia, saudara? Karena kotbahnya itu tidak menghantam dunia. Kotbahnya tidak menghantam nilai-nilai dosa. Kotbahnya tidak menghantam nilai-nilai kejahatan di dalam dunia ini. Kita hanya mengkotbahkan hal-hal yang menyenangkan jemaat, kita hanya kotbah hal-hal yang menyenangkan telinga, dan sebagainya. Tapi kita tidak mengkotbahkan sesuatu yang betul-betul menyentak hati mereka, sehingga mereka atau dunia bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi ini ada satu unsur, bagaimana kita menjadi garam dan terang di dalam dunia, adalah melalui keberadaan mimbar gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, sekalian, John Calvin mengatakan, di dalam tafsirannya, masih di dalam poin kedua ini, dia mengatakan, saudara, ini ada satu incurable disease. Ini satu penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Matthew Henry, irrecoverable, tidak bisa dipulihkan. Ini sesuatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kata John Calvin. Apa itu? Kalau minister, pelayan-pelayan, dan guru-guru dari firman Tuhan di dalam gereja, itu sudah korab. Sudah tidak lagi suka bicara teologi, tidak suka menyuarakan kebenaran firman Tuhan, terjebak kepada religious pluralism, dan lain-lain, dan lain-lain, itu definisi daripada korab. Mimbar gereja yang korab, pasti akan menjadi mandul, tasteless. Ini menjadi garam yang tidak asin lagi. Kehilangan keasinannya. Nah, maka inilah sebabnya, saudara. Salah satu hal yang paling krusial, mengapa gereja zaman sekarang tidak bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, yang ketiga, saudara. Mengapa kekristenan tidak bisa jadi garam dan terang di dalam dunia? Saya memikirkan poin ketiga. Saya sebut sebagai terlalu etnikel atau kesukuan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang tidak kita sadari. Bahwa kesukuan itu seringkali menjebak kita sendiri, saudara. Tuhan itu memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Worldwide. Bukan menjadi garam dan terang bagi suku kita. Itulah sebabnya tadi di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah wanti-wanti kepada Israel. Eh, saya panggil kamu ya. Saya tebus kamu. Saya selamatkan kamu. Supaya kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan cuma terang menjadi bangsa mutok. Tapi kepada semua bangsa. Saudara-saudara, saya pernah melayani di gereja Injili. Pernah melayani di gereja yang Mandarin, tetapi juga yang lebih bersifat global. Dan saya harus mengatakan, saudara, poin ketiga ini. Bahwa seringkali kalau kita terlalu memegang kepada kesukuan kita, itu menjadi barrier, menjadi penghalang bagi kita untuk jadi garam dan terang bagi dunia. Mungkin kita tidak menyadari. Mungkin kita tidak menyadari. Orang lain melihat, mau masuk gereja kita, karena terlalu etnikel, mental, saudara. Oh, saya tidak sama dengan mereka. Nah, mental. Pada saat yang sama, jikalau kekristenan atau gereja itu terlalu etnikel, kesukuan, itu juga akan menutup visi kita. Kita akan tidak pernah atau jarang memikirkan pengaruh kita bagi dunia. Jadi ini baik internal maupun eksternal, itu ada dampaknya, saudara. Jadi ini perlu kita pertimbangkan, apakah kita masih perlu memelihara etnikel kita, kesukuan kita sampai sedemikian rupa, dan hati-hati ini justru jangan-jangan menjadi penghalang bagi kita, menjadi garam dan terang yang Tuhan inginkan. Ya, ini yang ketiga, saudara. Yang keempat, saudara. Mengapa kekristenan tidak bisa menjadi garam dan terang bagi dunia di dalam kontemporary world? Nah, karena banyak gereja, banyak orang Kristen, tidak berani membayar harga, tidak banyak keluar dari zona nyaman, comfort zone. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan, panggilan ini menjadi garam dan terang di dalam dunia, ini sesuatu yang sangat beresiko, saudara. Sesuatu yang sangat membutuhkan pengorbanan, memikul salib, membayar harga, di dalam hidup kita, secara pribadi, maupun secara institusi. Karena ini bukan hal yang gampang. Dan inilah, saudara, yang kita bisa pelajari di dalam teladan-teladan Alkitab. Yaitu ketika kita melihat, saya memberikan beberapa contoh, Daniel. Saudara, lihat Daniel ketika dibuang ke Babel, bagaimana dia menjadi garam dan terang di dalam hidupnya. Dia tidak kompromi dengan dosa, dia tidak kompromi dengan kejahatan di dalam istana Nebuchadnezzar. Dia tetap menjaga hidupnya sebagai hamba Allah, sebagai garam dan terang. Resikonya apa, saudara? Ya, saudara, lihat sendiri. Bagaimana dia di fitnah, bagaimana dia tidak dibunuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu resiko, saudara. Dan dia berani, take risk, mengambil resiko itu sebagai garam dan terang. Yusuf juga sama. Bagaimana dia menjadi garam dan terang di tengah-tengah rumah daripada Potiphar, sampai istrinya menggoda dia, sampai dia di penjara dan sebagainya. Dia membayar harga, dia memikul salib, dan diberani keluar dari sona nyamannya. Tapi lihat Daniel, Yusuf, dipakai Tuhan, justru jadi garam dan terang. Jadi poin-poin di atas itu sesuatu yang penting. Begitu gereja kompromi, begitu orang Kristen kompromi, pasti tidak mungkin jadi garam dan terang. Demikian juga kalau kita melihat di dalam sejarah gereja. Hari ini kita menikmati reformasi gereja. Itu juga dilakukan oleh para reformator. Mereka keluar dari sona nyaman. Mereka berani membayar harga. Mereka berani memikul salib. Take risk. Martin Luther dikejar-kejar, mau dibunuh. John Calvin mengungsi ke Genewa jadi pelarian seumur hidupnya, tidak pernah kembali lagi ke Perancis. Itu semua harga yang dibayar oleh mereka. Tapi justru inilah mereka menjadi garam dan terang di tengah dunia yang berdosa. Kaum Puritan juga sama. Mereka bagaimana menjaga kemurnian pengajaran teologi reform di tengah-tengah pergolakan politik di Inggris dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah poin keempat. Mengapa kita tidak bisa jadi garam dan terang? Karena kita tidak mau keluar dari sona nyaman kita. Kita tidak berani membayar harga. Ini sesuatu yang harus kita renungkan baik-baik. Nah, yang terakhir, saudara, saya akan menutup, kalau saudara tidak mau keluar dari sona nyaman ini, mungkin kita takut dianggap kuno. Takut dianggap intoleran dan sebagainya. Sudah, jangan mengkotbakan Yohannes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nanti kita dianggap intoleran, kita dianggap arogan. Jadi, ayat itu jarang sekali dikotbakan di dalam gereja. Padahal itulah salah satu kotba yang dibutuhkan oleh dunia di dalam kegelapan, bukan? Nah, saudara lihat, kita banyak alasan, kita banyak ketakutan, kita tidak berani take risk, membayar harga, takut dianggap kuno, tidak up to date, intoleran, arogan, dan sebagainya. dan sebagainya. Akhirnya kita menjadi garam yang kehilangan fungsinya. Kita menjadi terang yang disimpan di bawah gantang, sehingga tidak terlihat terangnya kita. Saudara-saudara, kalau saudara berkenan, saudara boleh melihat seri kotba yang sudah saya buat di dalam channel YouTube saya beberapa waktu yang lalu. Ini berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Saya memberikan satu seri, The Decline of Christianity, kemerosotan kekristenan di abad ini. Ini ada tiga seri yang sudah saya buat, kalau sudah berkenan di dalam konteks tema kita malam hari ini, apa yang saya berikan ini juga menjawab mengapa kekristenan sekarang itu declining, merosot, pudar, makin lama makin pudar, makin lama makin ditertawakan dunia, makin lama makin diinjak orang kata Tuhan Yesus, dibuang dan tidak ada gunanya lagi. Nah, saudara-saudara kalau berkenan, sudah boleh melihat, mendengarkan pengurian saya di dalam seri pengajaran ini. Nah, materi saya malam hari ini sampai di sini dulu. Mungkin kita bisa masuk di dalam sesi tanya-jawab ya. Saya akan matikan share screen-nya. silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Bapak-Ibu kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung di-unmute atau Bapak-Ibu bisa mengetikkan lewat chat, nanti saya akan bacakan. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Ya, Pak. Saya mau tanya. Ya, silakan, Pak. Saya Daniel Gunarto. Ya, selamat malam, Pak Daniel. Selamat malam, Pak Kalbin. Ya, ya. Silakan, Pak. Tadi saya mau nanyakan berkaitan dengan poin yang kita tidak berani tampil berbeda itu. Ya. Kadang di dalam bergaul di komunitas yang bermacam-macam agama maupun latar belakang, Pak. Kita menjadi garam dan terang dunia itu kita harus konsisten menampilkan kekristenan kita. Betul. namun kita juga terkendala begini, kita juga punya kelemahan. Nah, ketika kelemahan kita itu terungkap atau diketahui apakah itu akan awar itu tadi, Pak. Jadi, contohnya gini, Pak. Contohnya kita mengenal Pak Ahok ya. Iya. Kita tidak meragukan lagi beliau tampil berbeda, memberikan warna yang luar biasa. Nah, ketika ya, apakah itu menjadi kelemahan, dia menikah lagi, kan akhirnya kita merasa agak bagaimana. Kecewa bagaimana. Terus, apakah itu tetap beliau itu bisa memberikan warna atau seperti bagaimana. Itu pun akan terjadi pada diri kita, kan begitu. Yang sekuat Pak Ahok saja, ya, muncul seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, baik sekali pertanyaannya ya. Nah, setelah memang ya, kita ini bukan makhluk yang sempurna. Jadi, tetap kita ini adalah orang berdosa, tapi ini justrulah Tuhan itu meminta kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah keberdosaan kita. Ya, jadi, apakah kalau kelemahan seseorang itu terungkap, lalu dia bisa kembali menjadi garam dan terang? Menurut saya, ya bisa selama dia ada pertobatan. Ya, tentunya mungkin hidupnya tidak bisa se-efektif menjadi garam dan terang seperti dulu lagi, tetapi bisa melalui satu pertobatan. Ya, jadi seperti kasusnya Pak Ahok, apakah dia bisa, masih bisa menjadi garam dan terang? Menurut saya bisa di dalam aspek-aspek yang lain, tapi mungkin di dalam aspek keluarga dan sebagainya, ya mungkin dia kurang bisa menjadi garam dan terang? Begitu, Pak, jawabannya. Masih ada yang mau bertanya? Pak Daniel, apa sudah cukup? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan, Bapak-Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya lagi. terima kasih tadi untuk poin-poinnya sangat menguatkan sekali. Pak, saya ingin bertanya lebih spesifik dan sederhana. Bapak, bisakah menceritakan bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi orang-orang di sekitar Bapak atau di komunitas Bapak yang Bapak begitu identifikasi orang ini punya terang? kok orang ini garam? Mungkin Bapak bisa menceritakan yang lebih real begitu yang bisa dibagikan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, jadi bagaimana kita menilai? Tentunya penilaian kita itu bisa salah karena kita tetap orang yang bukan mahatau. Tetapi paling tidak dari kehidupan orang-orang di sekitar kita, di dalam lingkungan gereja kita, kita bisa tahu itu melalui kehidupan mereka yang nyata sehari-hari, bagaimana di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan lain-lain, dan sebagainya. Mestinya, kalau kita semakin dekat dengan sekelompok orang atau orang-orang tertentu, mestinya kita juga memiliki kepekaan untuk menilai apakah orang ini hidupnya bisa menjadi teladan, bisa jadi garam, menggarami, atau bahkan menerangi orang-orang di sekitarnya, itu pasti bisa kita nilai, gitu. Kamu ini sih? Ya. Seperti itu jawaban saya. Masih ada yang lain yang mau bertanya? Ya, cukup. Bapak-Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan lagi mungkin. kalau nggak ada, saya mau tanya lagi, tapi kalau ada silakan yang lain. Tanya yang lain, skip Pak. Oh, Pak Ade. Silakan. Selamat malam, Pak. Maaf, ini agak beda sedikit. ada di ayatkan ada, kamu adalah garam dunia, Pak. Di Alkitab ini, kalau nggak salah, dunia ini, di Alkitab Inggrisnya, itu world, Pak. Bumi, Pak. Bukan world, Pak. Tapi kalau, tapi kalau untuk terang dunia, pakai world, Pak. Iya. Apa bedanya, Pak, ya? Ya, mestinya tidak terlalu berbeda, ya, antara earth and world, itu memiliki satu konotasi yang sama. Artinya, garam dan terang itu dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan dampak kepada dunia atau bumi di luar diri kita. Nah, ada beberapa pentafsir itu mentafsirkan, kamu adalah garam bumi, earth, gitu. Nah, itu ada yang mentafsirkan salah satu fungsi garam itu untuk menyuburkan tanah. Jadi, orang pada masa itu menaburkan garam ke tanah atau ke bumi. Ada yang mentafsirkan seperti itu. Tetapi, menurut saya sebenarnya itu adalah pemilihan kata yang memiliki makna yang sama, ya. Bumi dan dunia itu. Tidak terlalu signifikan untuk dibedakan. Oke, terima kasih, Pak. Iya, iya. Mungkin, Pak Daniel, silakan. Masih ada waktu yang saya bertanya satu lagi, Pak Kelvin, tentang tadi poin mengapa kekristianan ini tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. yang poin ketinggalan jangan kita terlalu kesubuhan. Nah, apakah itu bukan saya berpikir apakah ini harus menunjukkan jenjang, Pak, tahapan. Seperti Pak Amanat Agung kan kita juga lokal kesubuhan dulu lalu sampai ke dunia. Pekerjaan saya kan harus kita memulai tahapan awal itu ya harus kesubuhan kita harus kuat dulu menjadi suatu punya kekuatan gitu, Pak. Nah, kalau tiba-tiba kita itu hanya pandangannya meluas ke dunia jadi enggak punya kekas khususan gitu, Pak. Jadi keunikan gitu. Nah, apakah salah pemikiran saya begitu, Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang, Saudara, kalau Amanat Agung itu kan dari lingkaran kecil Jerusalem terus akhirnya kepada seluruh dunia dan sebagainya. Memang tidak salah, Saudara, kita itu bergereja di dalam satu komunitas yang memiliki banyak kemiripan atau kesamaan atau biasa istilahnya homogen ya, homogenitas. Tetapi, Saudara, di dalam poin ketiga itu mengingatkan kepada kita jangan sampai kesukuan ke etnikal kita itu justru akhirnya menjebak kita untuk menghalangi satu visi yang lebih luas. Bahwa sebenarnya kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi garam bagi dunia. Kalau kita terlalu sempit pemikiran kita hanya terus memikirkan kita harus kuat di dalam kesukuan kita, kita tidak pernah memikirkan untuk menjadi garam dan terang di luar komunitas kita itu sesuatu yang harus kita pikirkan baik-baik begitu. Maksud saya seperti itu. Jadi, kalau kita sudah selama ini cukup memikirkan tentang internal di dalam kesukuan kita, mestinya kita harus mulai memikirkan visi yang lebih luas. Nah, saudara, perhatikan begini saya ingin mengingatkan kepada banyak gereja saudara, lihat apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan di dalam pandemi ini, saudara. Ya, memang ini sesuatu yang tidak enak. Kita hampir satu tahun beribadah kacau balau seperti ini, ya. Tetapi, dibalik semua kekacauan ini tetap ada providensi ala. Rupanya dengan adanya internet ini, saudara, kita itu bisa dilihat orang. Kotbah saudara di GKAGP bisa dilihat bukan di Indonesia atau seluruh dunia orang bisa menikmati. Nah, sayangnya, saudara, banyak gereja tidak melihat ini sebagai kesempatan bagi kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita terus hanya memikirkan di dalam ruang lingkup, oh, kotbah ini untuk jemaat saya, untuk lingkungan saya. Kenapa kita tidak memikirkan, ya, kotbah ini harus dinikmati dan bisa menjadi berkat bagi sebanyak orang lain. Nah, salah satunya, saya tidak tahu di AGP ya, ini dari pengalaman dan pengamatan saya, saudara. Kadang-kadang kita terjebak kepada kesukuan itu contohnya seperti ini. Di dalam masa pandemi ini, tadi saya katakan, mestinya kotbah kita itu bisa menjadi berkat lebih banyak orang menikmati ya, khususnya orang-orang yang berbahasa Indonesia. Tapi masih banyak gereja yang di dalam ibadah itu, di dalam musim pandemi ini ya, masih memakai bilingual, dua bahasa. Nah, saudara tidak menyadari, ketika kita memakai bilingual ini, ini sebenarnya kita sangat membatasi. Kita hanya, ini kotbah boleh didengarkan, hanya bisa didengarkan oleh orang yang berbahasa Mandarin misalkan. Jadi, saudara, mendengarkan kotbah monolingual dengan bilingual itu jelas berbeda ya. Ketika saudara mendengarkan satu kotbah, kotbah India yang diterjemahkan ke Indonesia, saudara pilih mana dengan kotbah itu atau saudara dengan kotbah yang langsung bahasa Indonesia. Pasti kebanyakan orang akan memilih kotbah yang bahasa Indonesia, bukan? Nah, ini loh, ini satu hal yang mungkin kita harus pikirkan baik-baik. Lalu bagaimana dengan kotbah-kotbah bahasa Mandarin? Apakah tidak boleh? Ya boleh. Ya, kotbah aja langsung bahasa Mandarin, saudara. Tidak usah diterjemahkan. Biar itu kotbah juga dinikmati oleh orang-orang yang memang berbahasa Mandarin. Seperti itu. Ini satu pemikiran saya di dalam pengalaman dan pengamatan saya. Kita tidak sadar, saudara. Bahasa itu seringkali justru jadi penghalang bagi kita untuk memberitakan Injil jadi garam dan terang bagi dunia. Mestinya di dalam momen seperti ini, ini kesempatan baik kotbah kita harus punya visi didengarkan bukan oleh jemaat GKAAGP saja, tapi oleh semua orang membutuhkan firman Tuhan harus dan boleh menikmati kotbah-kotbah dari mimbar GKAAGP. Itu yang harus kita pikirkan. itu jawaban saya. Terima kasih. Saya rasa materi dan juga pertanyaan-pertanyaan semakin mempertajam untuk materi hari ini, sehingga meskipun bagian ini merupakan bagian yang sering sekali didengarkan, tetapi malam hari ini saya yakin kita semua sudah diberkati melalui pemahaman yang disampaikan oleh Pak Calvin. Terima kasih banyak Pak Calvin untuk pelayanannya malam hari ini di tengah-tengah kami. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah di tengah-tengah. Terima kasih.